Halo, halo, halo. Kita bertemu kembali di channel Pempinai Aquarium. Nah, kali ini Pempinai akan update tentang cana, Blue Maru Borneo, cana saya. Sebelum ini saya sudah paparkan beberapa video. Kali ini kita akan update cana Blue Maru Borneo ini setelah lebih kurang hampir 3 minggu. Cana ini bersama dengan saya. Jom! Nah, guys, inilah cana Blue Maru Borneo saya. Kita boleh lihat, ini saya boleh katakan Blue, karena dia punya bibir ini, dia memang Blue ya. Kamu boleh lihat, kawan-kawan boleh lihat. Saya pun penasaran kenapa dia dipanggil Blue Maru Borneo. Tapi, apa yang saya perhatikan adalah sirip atas dia nih, dengan ekor dia, serta sirip bawa dia itu ke biru-biruan, serta di bawah rahang dia nih, ke biru-biruan. So, itu yang saya nampak lah, kita tidak tahu, nanti kalau dia besar memang biru atau tidak. Nah, kamu boleh lihat, judge sendirilah. Ini hampir 3 minggu ya, guys. 2 minggu lah, 2 minggu lebih. Dia punya progress, boleh lihat dia punya bunga. Dan, respon dia mental dia pun oke. Serta dia, tidak, apa, tidak, diam saja, dia aktif. Apa yang saya mau update di sini adalah, Saya sudah melihat di badan dia ini, sudah ada garis, garis putih, orang panggil cabung, kalau saya tak silap lah. Untuk saya pun baru dalam cana nih. Kalau kita lihat di tepi sini nih, Nah, tuh, bisa nandu, dia sudah ada putih-putih ya. Nah, nih, boleh nampak tuh. Di sini dia sudah ada putih-putih, garis. Sebelah kiri ini, sebelum lagi nampak, tapi sebelah kanan ini sudah ada. Tengok, bibir-bibir dia dibawah tuh, memang biar. Silah tinggalkan komen di bawah, kawan-kawan yang ada bulu maru borneo. Adakah ikan anda pun seperti ini? Nah, tuh, boleh nampak tuh, putih. Tuh, di sisik. Nah, di sini dia pun putih. Putih kebiru-biruan lah. Nah, boleh nampak ya, guys. Bagi orang Malaysia, kawan-kawan di Semenanjung, Malaysia, betul kah ini bulu maru borneo? Ataupun ada yang cakap ini SP Perak? Saya pun tak tahu lah. Tapi seller ini cakap, ini bulu maru. Tengok, dia punya sirip tuh, memang nampak blue lah, sirip dia. Wow, guys. Ada pantulan cahaya, nampak blue. Lampu ini saya pakai lampu biasa saja. Sambung USB punya lampu. Nah, tengok tuh ada putih-putih. Sudah banyak lah, putih-putih. Kelebihan channel lokal nih, guys, adalah yang saya tahu dari kawan lah. progres, dia punya bunga dengan cabung dia itu sangat cepat berbanding dengan cana import. Jadi, yang mau cari cana lokal Malaysia itu dipersilakan, di alu-alukan. sebab kamu akan lebih semangat untuk memelihara cana lokal karena karena progres dia cepat. Ini saya tak bagi puasa ya, guys. Saya kasih makan setiap hari. Cuma, kuantiti makanan itu saya bagi kurang lah. Saya tengok perut dia, kalau sudah ada kembun sikit, saya berhentikan dia sudah makan. selamat menikmati. ini pun sudah ada sikit di sebelah ini. Sudah ada sikit warna keputih-putihan. Yang di sini yang banyak lah. Banyak putih di sini. dia besar sedikit dari dulu lah. Tiga minggu sudah boleh nampak dia ada tambahan dia punya saiz berbandingkan dulu. Ini saya punya percobaan memelihara cana. Ya, guys. Sebelum ini saya tidak pernah. saya berhentikan di sini. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati